Intro Pemirsa kembali kita lanjutkan dialog, Pak Anjat, Anda sepakat bahwa memang undang-undang kita perlu segera direvisi? Karena memang undang-undang yang saat ini sebetulnya membatasi penindakan terorisme khususnya teman-teman di Polri ini mungkin tidak luas sebetulnya untuk bertindak maksimal. Itu sudah 10 tahunan diserukan itu ya. Sejak dulu masih DKPT ya 2004, kita sudah coba merumuskan intervisi karena sudah dirasakan itu keluhan dari anak-anak di lapangan. Karena saatnya pada kejadian, ya kita-kita atasan memarahin di Bapak, kenapa kok dibiarkan, kenapa dibiarkan? Nunggu meledak? Nah mereka aja, Pak Bapak bisa aja ngomong gitu, tapi kalau berhadapan dengan jaksa, dengan hakim, mana undang-undangnya nggak ada. Nah ini sebetulnya ini yang paling urgen ya. Jadi jangan terlalu kita berdebat itu yang terlalu muluk-muluk gitu ya, yang pakai tinjauan akademis. Ini di lapangan ini yang kita butuhkan, urgen sekarang. Pemerintah jangan kebobolan. Tiba-tiba kebulan, di lapangan itu meminta. Nah kami ini ibaratnya nonton di akwarium. Kita tahu ini ikan ini, ikan ini, ini pemangsai. Tapi kita nggak bisa ambil, tidak ada payung hukumnya. Nah ini kasih sekarang. Kemudian yang kedua, dalam hal untuk memperkuat upaya-upaya preventivity, itu tidak saja dalam hal tindakan-tindakan terhadap kegiatan-kegiatan itu. Tapi begini ya, pengalaman saya, terorsi di lapangan itu yang bunuh diri atau yang membunuh orang itu, itu sebetulnya akan korban. Korban, secara ideologis itu korban tersesat pikiran. Coba, saya kira Pak Tito sering juga mengunggakan, seribu orang lebih yang ditangkap itu, kayak kore itu, kalau ditanya, kenapa kamu bunuh? Kenapa ini? Karena dia kafir. Just simple. Kafir. Nah, sekarang mesti yang bertanggung jawab, siapa yang nyesatkan ini? Kompornya ini siapa? Nah, selama kompornya ini tidak dimatikan, ya kita terus seperti bercanda saja dengan teroris. Udang-undang yang sekarang tidak mampu untuk memanjamkan kompor itu, Pak? Saya tidak tahu, yang mudah-mudahan Pak Supiadi ini yang bisa mendengar, saya tidak tahu ini sudah masuk ke dalam DIM yang dibahas sekarang ini. Ini mematikan kompor-kompor ini. Sudah masuk nggak? Kemudian yang kedua tadi ya, kita sudah lihat, para pelaku teror yang sekarang itu banyak yang sudah keluar penjara, baru keluar penjara, baru keluar penjara semua. Terus dia bebas begitu. Nah, itu artinya tidak ada pengawasan terhadap orang-orang yang jelas berbahaya ini. Nah, memang ya kita secara biasa retorik, wah nanti RT, itu konvensional, Mas, tidak terdeteksi. Ya, Polri saja di kebeliayahan itu, tidak semua tahu ini gerakan, ini gerakan klandistin ini. Itu harus ada upaya pemaksa di situ untuk kontrol. Sebagai contoh, berapa negara itu menerapkan namanya kontrol order. orang-orang yang dinilai berbahaya secara intelijen, itu diwajibkan melapor keberadaannya dimanapun kepada polisi setempat. Kalau tidak ada ancaman hukuman, Australia itu tiga tahun. Oke, baik. Kalau itu kita punya, itu lumayan kontrol. Kalau kita hanya berharap-berharap, ini orang-orang yang sudah nggak mempan dihimbauin orang ini. Baik, saya akan langsung kepada Pak Supiadin. Pak Supiadin, Anda pertanyaan bagaimana mengenai perkembangan pembahasan undang-undang anti-terorisme, seperti apa Pak Supiadin di DPR? Ya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi begini, progres undang-undang terorisme ini, revisinya sudah sampai dengan pasal 28. Kira-kira sudah 70 dim itu, Mas Egan. Dari 112 dim yang diajukan oleh pemerintah. Kan begitu. Nah, hal-hal tadi yang dikatakan oleh Pak Ansat, Mbak, segala macam itu, sudah, sudah kita bahas. Bagaimana kalau dia menyalahgunakan media sosial, bagaimana kalau dia sedang melakukan gerakan-gerakan latihan di lapangan, bagaimana misalnya rapat-rapat gelap yang terpantau. Nah, itu sudah-sudah kita masukkan semua. Jadi ini kira-kira progresnya tinggal 5 pasal ini, Mas. 5 pasal itu kira-kira ada 40 dim. Nah, kita berharap segera selesai. Namun ini dim-dim yang kita buat ini, yang kita buat ini adalah, ini baru yang berdasarkan hasil inventarisasi. Nah, tentu nanti ini akan berkembang jumlah dim itu, dim-dim tambahan, kaitan dengan dinamika yang terjadi, ya, aksi terorisme yang sekarang ini. Bagaimana, Lone Wolf kan begitu. Nah, oleh karena itu, kita berharap, sementara ini, ya, deteksi dini yang bisa kita lakukan, saya punya rumusan sederhana ya, gitu ya. Kalau deteksi dini itu, saya biasanya pakai rumusnya 3D. Berdasarkan laporan masyarakat, maka dilakukan 3D. Apa itu? Dekati obyek, dengarkan di obyek itu, dapatkan informasi, apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, setelah itu baru kita lakukan, emangnya cegah dini. Kalau sudah kita tahu bahwa mampu mendeteksi, kita lakukan cegah dini. Apa rumusannya? 3L. Apa tadi? Lokalisasi obyek yang tadi, lakukan sesuatu, dan laporkan. Itu cara yang paling sederhana, untuk diberlakukan masyarakat. Tetapi sekali lagi, undang-undang yang kita siapkan ini, akan memberi satu kewenangan yang besar. Ya, tetapi dengan catatan, kewenangan-kewenangan itu, tetap dia harus, tidak boleh melanggar hukum, kan begitu. Tidak boleh melanggar HAM, tetapi juga, jangan sampai HAM itu juga menghambat, upaya kita untuk, membahasmi terorisme ini. Jadi, mudah-mudahan lah, dalam tahun ini kita selesai, tetapi sambil menunggu itu, saya kira kita bisa melakukan hal-hal yang, yang praktis di lapangan, seperti kata Pak Ansat tadi. Kita tidak ingin berteori lagi, musuh sudah nyata di depan mata, nah apa yang bisa kita lakukan, kan begitu. Ada bulan tertentu, Pak, yang mungkin bisa dijadikan target, kira-kira kapan rampungin pembahasan undang-undang anti-terorisme ini, Pak Sufiadine. Iya, begini ya, saya tidak ingin janji, saya itu ingin, ya, kalau bisa, Agustus selesai, menjadi hadiah, Republik Indonesia, kan begitu. Baik, baik. Kalau itu tidak selesai, alternatifnya Oktober, menjadi hadiah untuk TNI, kan begitu. Kita ingin cepat lah, Mas, jangan khawatir, kita ingin cepat. Baik, saya ingin kembali membahas mengenai lone wolf ini lagi, Pak Awi. Pak Awi, kalau menurut Anda sebetulnya, orang-orang yang berpotensi menjadi lone wolf ini, bisa dicirikan tidak sih sebetulnya? Kalau dicirikan, mungkin perlu penderitaan, tapi memang kita... Atau semua orang bisa jadi lone wolf? Atau bagaimana? Ya tidak. Oke. Demikian dari beberapa kasus yang kita temukan, ya memang tadi teman-teman agama yang sangat dangka. Ya hasil-hasil investigasi ya. Oke. Hasil investigasi demikian. Tentunya juga ada faktor-faktor yang lain, yang mendukung hal itu, dalam artian beberapa hal, mereka juga ingin menunjukkan jati dirinya. Kemudian tadi, karena memang dia sudah mendalami suatu ideologi tertentu, yang kemudian dia mencari kebenaran tadi, sehingga yang bersangkutan gampang sekali, berpengaruh dengan adanya, dia belajar di internet, asutan-asutan apa yang disampaikan oleh... apa? Para-para teroris ini. Karena memang mereka juga secara eksklusif, tidak mudah ya kita bisa memasuk ke jaringan-jaringan mereka, misalnya memasuk ke telegram mereka. Itu yang gampang. Baik. Pak Ancak, terakhir mungkin menurut Anda, siapa sebetulnya yang berpotensi menjadi lone wolf ini? Dan kemudian, bagaimana kita bisa mendeteksi lingkungan terdekat kita saja deh, untuk melihat apakah ada ciri-ciri tertentu, misalnya ketika orang sudah mulai berperingai, menjadi sebuah lone wolf, bagaimana? Iya. Iya, kalau boleh saya persingkat itu, kira-kira pertanyaannya, apa ciri-ciri orang radikal itu, orang teroris? Secara fisik itu tidak ada. Awalnya memang ada. Itu memang ada dalam buku dulu, JI, dalam PUBG, Pedoman Umum Perjuangan Jama'i Slabia. Ada ciri-ciri itu ihwan, ada gambarnya segala macam itu, dari cara berpakaian, penampilan fisik, apa segala macam, yang apa, celana cingkrang, sepatu, sepatu gunung itu, itu memang betul. Waktu bom Bali satu, ya seperti itu. Tapi ketika bom Bali dua, dia sudah pakai jin, dia sudah klipis, persis sama dengan orang biasa, dan mereka ini kan punya intelijen juga, paling pintar menyamar. Jadi kalau kita menggunakan ciri fisik itu, akan banyak salah bertindak. Banyak orang yang ciri-ciri seperti dulu itu, justru yang anti-teror. Bisa keliru. Tapi, apa yang jadi ciri itu sebetulnya, ini, ya dari para ulama kita itu. Ya kalau kita kembali, apa sih subtansi, radikalisme, terorisme ini, mengatasnamakan agama ini, paham takfiri. Jadi itulah ciri paling utama di masyarakat. Kalau sudah kafir-kafir-kafir itu, itu, kurang satu digit lagi dia teroris itu. Kalau sudah bicara jihad-jihad, ISIS, ya sama seperti ini, ini yang barusan kejadian di masjid, apa itu? Falatehan. Falatehan itu. Itu telah ditanya keluarganya, temannya, ya kita aja ngobrol dia, itu aja lihat itu, kafir, jihad, ISIS. Ya itu, itu cirinya yang paling jelas itu. Jadi tidak ada ciri fisik, tapi ucapannya. Tapi yang ucapan begini, bukan saja para pelaku di lapangan, itu saya bilang, kompor-kompor tadi ini, itu sangat rajin. Kita dengar di jalan, pakai toa, di tempat ibadah, di tempat-tempat keramaian umum, itu kafir, kafir, kafir. Bahkan yang di kafirkan, presiden, semua pejabat negara, kafir. Ini kita mau biarin, ini yang begini. Apa tidak kena hukuman? Itu sumber utamanya di situ, para kompor-kompor itu, kompornya kita biarkan kebakar rumah kita. Oke, baik. Kita tunggu nanti kira-kira bagaimana pembahasan undangan terorisme, supaya betul-betul bisa membantu Polri untuk menindak, dan juga bisa membantu Polri untuk lebih maksimal, untuk memperangi terorisme. Baik. Terima kasih Pak Anshad dan juga Pak Witt telah bergabung sama kami. Pak Supyadin, terima kasih telah bergabung sama kami di Senayan. Selamat malam Pak Supyadin. Baik, selamat-selamat. Selamat malam. Selamat lagi Anda dapat menyimak Connected 60, demikianlah perantai talk pada kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi atberita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Egan. Undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.